Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rivanista Masih di sudut edukasi Belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar di edis kalian Khususnya siswa-siswi kelas 4 Semoga selalu dalam keadaan sehat Karena dengan kondisi yang sehat Tentunya kita bisa melakukan Berbagai kegiatan yang kita sukai Dan dengan keadaan yang sehat pula Kita bisa belajar bersama Untuk membahas soal-soal Dari buku ISPS Atau Irlangga Stretch Point Series Untuk SD atau MI kelas 4 Khususnya di muatan pelajaran Matematika Dan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Soal di bab 6 Tentang keliling dan luas Bangun datar Masih di latihan 7 Ini sebenarnya sudah saya bahas Tapi terlalu cepat Pembahasannya untuk Soal di nomor 9 dan nomor 10 Jadi akan Saya ulangi untuk penjelasan Soal di nomor 9 dan 10 Sebenarnya Sudah kita bahas Nomor 1 sampai dengan 10 Tetapi untuk yang Terakhir-terakhir tadi Karena waktunya terlalu cepat Karena batas maksimalnya Itu adalah 20 menit Maka tadi Tidak saya jelaskan Jadi Ini akan Saya ulangi Supaya lebih Jelas ya Untuk soal yang Nomor 9 dan juga 10 Latihan 7 Menentukan luas Gabungan Bangun datar Oke ya Kita lihat disini Untuk soal nomor 9 Ada gambar seperti ini Nanti kita akan Menentukan Menentukan Luas Dari Bangun ini Jadi ini nanti kita bagi Menjadi 3 buah Ada-ada sekalian Jadi 3 buah Bangun datar Ketiga-tiganya itu adalah Segitiga Jadi yang ini nanti Yang pertama Ini bangun yang pertama Kemudian ini bangun yang kedua Segitiga yang kedua Kemudian ini Ini segitiga yang ketiga Ini segitiga yang kedua Oke Kemudian ini segitiga yang ketiga Oke Kita lihat disini ya Untuk segitiga yang pertama Dilihat Halo ada tanda seperti ini Itu artinya Ukurannya sama Jadi kalau ini 6 cm Ini juga 6 cm Ini 6 cm Dan ini 6 cm Oke ya Jadi tadi kalau tandanya ini Berarti artinya sama Kalau ini 6 cm Ini 6 cm Ini 6 cm Ini juga 6 cm Kemudian kalau ada tandanya ini Berarti juga sama ya Kalau ini 8 cm Ini 8 cm Kemudian panjangnya ini Ini adalah 24 cm Oke Kita cari satu persatu luas Dari ketiga segitiga ini ya Sekitiga yang pertama Berarti ini Ini adalah alasnya Kemudian ini tingginya Nah alasnya berarti Ini tadi berapa Adik-adik Ini 6 cm ya Maka ini 6 Tambah 6 Alasnya berarti 12 cm Kemudian tingginya berapa Nah Ini kesini Ini adalah 24 cm Nah Tetapi alasnya dimulai dari titik sini ya Sampai sini Eh tingginya maaf Tingginya dari titik sini sampai sini Nah berarti Karena ini 8 cm Ini sejajar Dan panjangnya sama Ini juga 8 cm Berarti yang bagian bawah ini ya Oke Saya kasih tanda ini Berarti panjangnya sama Ini 8 Ini juga 8 Berarti 24 dikurangi De 8 ya Tingginya Jadi alasnya 6 Tambah 6 Tingginya 24 dikurangi De 8 Oke Kita lihat disini ya Untuk segitiga pertama Seperti ini jadinya ya Jadi Luas segitiga Alas kali tinggi bagi 2 Alasnya tadi 6 tambah 6 12 cm Kemudian tingginya 24 dikurangi De 8 Berapa 16 cm Maka Luas segitiganya Alas kali tinggi bagi 2 12 ya Alasnya Kemudian tingginya 16 dibagi 2 Ini kita coret Bagi 2 dapat 1 16 bagi 2 Dapatnya De 8 12 kali 8 Berapa 96 cm Per segi Itu untuk segitiga Yang pertama ya Yang bentuknya seperti ini Kemudian kita lanjutkan Untuk segitiga Yang kedua Segitiga yang kedua Ini alasnya ada di atas ya Kemudian ini tingginya Kita lihat disini ya Berarti Alasnya Ini tadi 8 Segini 8 Ini juga 8 8 tambah 8 16 Kemudian tingginya ini Yang kesini Ini tadi berapa Adik 6 ya Segini itu 6 6 tambah 6 Berarti 12 Jadi alasnya adalah 16 Tingginya 12 Kita lihat ya Untuk segitiga yang kedua Untuk segitiga yang kedua Untuk segitiga yang kedua Gambarnya Kita lihat ya Tadi Yang bentuknya seperti ini Alasnya tadi Alasnya tadi 8 tambah 8 16 Kemudian tingginya 6 tambah 6 12 Alas kali tinggi Dibagi 2 Kita masukkan Alasnya tadi 16 Tingginya 12 Dibagi 2 Kita sedangkan Bagi 2 Dapat 1 Bagi 2 Dapat 8 8 8 kali 12 96 cm Per segi Itu untuk yang Segitiga kedua Selanjutnya Segitiga yang ketiga Segitiga yang ketiga Seperti ini Adik-adik Ini gambarnya Kemudian ini Alasnya Ini tingginya Alasnya berarti Ini 8 tambah 8 16 Kemudian tingginya Berapa tadi 6 cm Dari sini ke sini 6 cm Berarti Alasnya 16 Tingginya adalah 6 cm Oke Kita lihat Untuk segitiga yang ketiganya Nah ini ya Gambarnya seperti ini Alasnya 16 Tingginya 6 Alas kali tinggi Bagi 2 Untuk cari luasnya Berarti 16 Dikalikan 6 Dibagi 2 Kita coret ya Bagi 2 Dapat 1 Bagi 2 Dapat 8 8 kali 6 Hasilnya adalah 48 cm Maka Untuk luas gabungannya Berarti Luas segitiga 1 Tambah luas segitiga 2 Tambah luas segitiga Yang ketiga Luas segitiga 1 Tadi 96 Segitiga yang kedua 96 Dan segitiga yang ketiga 48 Kita tambahkan 96 Tambah 96 Hasilnya adalah 192 Ditambah dengan 40 D 8 Hasilnya adalah 240 cm Per segi Jadi ya Untuk Soal yang nomor 9 Itu Luas Bangun datar Tersebut adalah 240 cm Per segi Jadi untuk yang soal Nomor 9 Nah kemudian Soal yang nomor 10 Tadi Itu juga Tadi langsung Saya perlihatkan Jawabannya Karena waktunya Tidak cukup Bisa dilihat Di sini ya Ini tinggi Dari bangun Datar ini 30 cm Kemudian Ini ada 15 cm Yang tandanya Ini Nah maka Ini sebenarnya Bisa kita buat Kelis juga ya Karena ini nanti Akan kita bagi Menjadi 3 bangun Yang pertama Itu adalah Segitiga Yang kedua Itu persegi panjang Yang ketiga Ini berarti Adalah persegi Berarti Panjang ini 15 Ini 15 Berarti otomatis Ini juga 15 Ini 15 Ini saya kasih Tanda gini ya Oke Kemudian yang ini Nanti kita bisa tahu ya Alas Dari segitiga Itu Berapa Oke Sekarang Kita lihat dulu ya Untuk yang nomor 10 Berarti Ini yang pertama Itu segitiga Ini yang Luas bangun yang pertama Ini luas bangun yang kedua Ini luas bangun yang kedua Maaf ya Kemudian ini luas bangun yang ketiga Jadi ada segitiga Persegi panjang Sama Persegi Oke Sekitiga Ini alasnya Nah alasnya berarti Kalau panjang ini Dari sini Sampai sini Itu ini 5 Ini 5 Ini Berapa 15 ya Ini kan 15 Oke 15 Oke berarti Benar tidak usah kita hitung ya Berarti panjangnya ini kan otomatis sama 15 Berarti Alasnya itu 15 Sentimeter Karena panjang ini Ini dan ini sama ya Walaupun ini tidak kelihatan Alasnya 15 cm Kemudian tingginya berapa Tingginya berarti dari total ini 30 Dikurangi dengan Ini ke sini berapa 15 Ini ke sini 5 Ini ke sini 5 ya Berarti 30 dikurangi dengan 20 Tingginya itu 10 cm Untuk segitiga Oke kita lihat dulu ya Nah ini Luas yang pertama adalah Luas segitiga Gambarnya seperti ini Alas kali tinggi Bagi 2 Alasnya tadi 15 cm Karena sama panjangnya tadi ya Ini 15 cm Nah ini Ini sama Oke kemudian tingginya ya 30 Dikurangi 5 Kurangi 15 Kenapa? Karena totalnya tinggi 30 Dikurangi dengan ini Karena kita hanya mengukur ini ya Dari sini ke sini 30 dikurangi ini Sudah ada 5 Ini 15 ya Berarti 30 dikurangi 20 30 kurangi 5 Kurangi 15 Atau berarti 30 kurangi 5 25 25 kurangi 15 Hasilnya adalah 10 cm Oke maka Di sini Kita masukkan ya Alasnya 15 Tingginya 10 Dibagi 2 Kita coret Bagi 2 dapat 1 10 bagi 2 dapatnya 5 Ya maka 15 kali 5 Hasilnya adalah 75 cm persegi Itu untuk bangun yang pertama Kemudian bangun yang kedua Ini persegi panjang Kita lihat di sini Persegi panjang Oke Berarti ini panjangnya Dari sini sampai sini ya Nah berarti berapa ini? Ini ada 5 Ini 5 Kemudian ini 15 Berarti panjangnya 5 tambah 15 Itu 20 20 tambah 5 Berarti 25 ya 15 tambah 5 ya Benar 25 ya Kemudian lebarnya Di sini 5 cm Maka bisa kita hitung ya Panjang kali lebarnya Berarti 25 Dikalikan 5 Oke kita lihat di sini ya Ya panjangnya 5 tambah 15 Tambah 5 Tadi ya Yang kiri kanan Tambah tengahnya ya 20 tambah 5 25 Kemudian lebarnya ini 5 ya Oke Panjang kali lebar Untuk cari luasnya 25 Dikali 5 Hasilnya adalah 125 cm persegi Itu untuk yang bangun kedua Kemudian bangun yang ketiga ini persegi Yang kita lihat di sini Ini 15 Ini 15 Ini juga 15 Berarti ya Oke berarti luas persegi itu adalah Sisi kali sisi Atau 15 Kali 15 Ya Oke 15 kali 15 Hasilnya adalah 225 cm persegi Maka Luas gabungannya Berarti luas segitiga Tambah luas persegi panjang Tambah luas Persegi Yaitu 75 Ya tadi yang segitiga Kemudian ini Tadi Berapa 125 ya Persegi panjang Kemudian Untuk yang perseginya adalah 225 Kita tambahkan 75 Tambah 125 Itu 200 200 Tambah 225 Hasilnya adalah 425 cm Persegi Itu ya Jadi semua Penjelasan untuk soal Nomor 10 ya Jadi untuk latihan 7 Ini sudah Jelas semua ya Untuk nomor 9 Dan nomor 10 nya Sudah saya ulangi Oke Terima kasih Sudah meluangkan waktu Untuk belajar bersama Mohon maaf Apabila ada kekurangan Dalam penjelasan Silahkan pertanyaan Atau saran Bisa dituliskan Di kolom komentar Dan yang masih ketinggalan Pembahasan video kami Sebelumnya Ataupun sesudahnya Karena sudah Kita bahas Sampai Di beberapa Pub Kedepan Silahkan Bisa Dilihat di playlist ESPS Matematika Kelas 4 Di sana sudah Ada Mulai dari Bab 1 Sampai dengan Bab-bab terakhir Sudah kita bahas Semua ya Mungkin ini Yang kurang-kurang Kita tambahin ya Atau yang mungkin Masih merasa Belum jelas Buat adik-adik semua Oke sekali lagi Terima kasih Dan mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh